Selamat pagi sahabat ragam, bagaimana kabar anda pagi ini? Seperti biasa, Ragam Indonesia kembali menemani anda dengan beragam info tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Dan episode kali ini, kami akan menghadirkan Makanan olahan kulit, produk dari kulit, serta serangan binatang yang meluas di Indonesia. Semuanya kami rangkum dalam Ragam Indonesia. Terima kasih telah menonton! Selama ini, kita hanya memanfaatkan daging atau tuangnya saja. Dan banyak bagian-bagian hewan yang terbuang dan menjadi limbah tak berguna. Salah satunya, kulit sapi. Padahal, kulit sapi sebenarnya dapat kita manfaatkan untuk bahan makanan. Bahkan, anda bisa menyulap kulit sapi menjadi aneka kuliner yang lezat. Yuk, kita kenali olahan kulit sapi apa saja yang kita bisa nikmati. Olahan yang pertama adalah kerupuk kulit. Beberapa daerah menyebut olahan ini rambak atau jangek. Kerupuk yang terbuat dari kulit sapi atau kulit kerbau ini memiliki cita rasa yang gurih dan nikmat. Karena telah diolah dan diberi buku rempah dan penambah rasa. Kerupuk yang satu ini telah menjadi primadona dan menemani sentap makan dari makan siang hingga malam. Rasanya gurih dapat menambah gairah selera makan anda. Apalagi setelah mendengar suara kriupnya saat kita menggigit kerupuk kulit ini. Ada juga yang memakan kerupuk ini sebagai camilan ditemani sambal petis atau sambal kecap. Sensasi pedas manisnya akan menambah kekayaan rasa di kerupuk kulit ini. Namun, di balik cita rasa yang nikmat itu, ternyata pengolahan kulit kulit ini cukup membutuhkan kesabaran. Karena bahan baku kulit sapi atau kerbau ini perlu dicuci hingga berkali-kali agar baunya hilang dan kemudian direbus hingga berjam-jam lamanya. Setelah mengalami proses perebusan, kulit sapi atau kulit kerbau dijemur hingga 3 hari lamanya. Setelah benar-benar kering, kerupuk kulit baru digoreng hingga kering dan renyah. Kerupuk kulit ini mudah ditemui kok, sahabat ragam. Banyak toko pusat oleh-oleh yang menyediakan kerupuk ini. Yang selanjutnya adalah sayur krecek. Krecek atau krecek adalah masakan yang bumbu-bumbunya sama dengan bumbu-bumbu sambal goreng. Yang saja, krecek mempunyai kuah agak banyak. Kulir ini banyak kita temukan di Jawa Tengah. Dan biasanya dikenal dengan sambal goreng tepe dengan campuran kerupuk kulit. Krecek yang digunakan hampir sama dengan kerupuk kulit yang sering dijadikan cunggilan di rumah. Hanya saja, krecek sedikit lebih keras dan kenyang. Ini dimaksudkan agar saat dimasak nanti kerupuk ini tidak hancur. Sambal goreng krecek ini sangat gurih dengan kuah santan. Dan terasa lebih nikmat disajikan dengan gudek Jogja atau sambal tumpah. Selanjutnya, ada sayur berkuah yang nikmat disantap saat musim penghujan tiba. Yap, sob kikil. Anda tahu kikil kan? Iya, kikil adalah kulit pada kaki sapi atau kerbau. Kikil bertekstur kenyal dan berwarna putih kekuningan. Nah, sob kikil adalah masakan asli Jawa Timur. Sama dengan sob pada umumnya, tapi sob yang satu ini berbahan dasar kikil yang menjadi kiri khas. Masa gurih kikil akan bercampur dengan hangatnya kaldu sapi. Wah, sedap pokoknya kalau dimakan saat musim penghujan. Hmm, nggak usah khawatir. Anda nggak perlu kejawab Timur kok untuk menyantap semangkuk sob kikil ini. Kita coba buat sendiri yuk. Yang pertama, siapkan kikil yang sebelumnya telah dicuci bersih. Dan kemudian rebus kikil bersama daun salam, lengkuas, jahe, serai, dan garam hingga matang. Bila sudah matang, angkat kikil, potong-potong, dan buang airnya. Kemudian, tumis bumbu halus dan serai sampai harum. Tambahkan kikil dan aduk rata. Masukkan air, garam, dan gula pasir, dan masak sampai matang. Sebelum diangkat, tambahkan daun bawang untuk menambah sensasi harum pada sob kikil, aduk rata. Akhirnya, sob kikil siap disantap. Aromanya nikmat banget. Anda bisa sajikan sob kikil dengan perasan air jeruk nipis untuk menambah kesegaran pada sob kikil. Silahkan mencoba, sahabat ragam. Olahan yang terakhir adalah gulai kikil. Gulai kikil adalah kuliner bersantan dan banyak kita temukan di daerah Sumatera Barat. Selain memiliki rasa yang gurih, gulai kikil juga memiliki rasa yang agak sedikit pedas, dan sebetulnya akan menambah selera makan kita. Untuk menikmati gulai kikil ini, Anda pun tidak usah pergi jauh-jauh karena Anda bisa langsung mencobanya. Caranya pun tak kalah mudah. Anda hanya perlu menyiapkan kikil yang direbus air hingga empuk. Angkat dan kemudian tiriskan. Potong kikil dengan ukuran sesuai selera dan sisikan. Campur santan dengan bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemeri, lempuas, ketumbar, dan daun salam. Jangan lupa tambahkan daun serah dan daun jeruk ya. Masak kuat sampai menggidih. Dan segera masukkan kikil yang sudah direbus tadi. Segera hanya memerlukan api kecil untuk mengasak gulai kikil ini sampai santan menghentak. Dan bila sudah mengeluarkan minyak, angkat gulai kikil dan gulai kikil Anda siap disajikan. Gula kikil ini enak ditantap bersama sepiring nasi hangat, dan jangan lupa ditemani daun singkong rebus serta sambal hijau. Wah wah, bisa-bisa nasinya nambah dua piring lho. Itu tadi beberapa jenis olahan kulit yang menjadi kekayaan kuliner di Indonesia. Enak-enak ya? Di sahabat teragam, ternyata kulit sapi, kerbau, atau domba itu bisa juga lho diolah menjadi sesuatu yang menarik. Sifat kulit yang lentur, tahan lama, serta bertekstur lembut ini memang bisa dijadikan beragam aksesoris manusia. Jika dirawat dengan baik, aksesoris ini bisa bertahan cukup lama lho. Salah satu aksesoris yang terbuat dari kulit adalah jaket kulit. Jaket adalah baju luar yang panjangnya hingga pinggang atau pinggul dan berguna untuk menahan angin, terlebih untuk musim hujan. Jaket biasanya dibuat dari kain tebal, sering diberi kain pelapis, dan bahan penghangat di bagian dalam, seperti bulu-bulu halus burung atau bulu angsa. Tidak seperti kemeja atau blus, jaket tidak dipakai untuk langsung bersentuhan dengan kulit. Oleh karena itu, jaket tidak perlu dicuci atau tidak perlu sering dicuci. Sebagian besar jaket juga dibuat dari bahan yang tidak dapat dicuci sembarangan, seperti jaket yang terbuat dari kulit. Bahan dasar jaket kulit adalah dari kulit binatang. Yang paling populer digunakan adalah jenis kulit domba, sapi, unta, kerbau, hingga babi. Sebelum dibuat jaket, terlebih dahulu kulit harus melalui beberapa proses pengolahan. Salah satunya disamak dengan memberi beberapa zat kimia. Penyamakan ini berfungsi untuk menghilangkan lemak, serta beberapa bagian kulit yang tidak berguna. Dalam proses penyamakan ini, kulit juga bisa diberi warna sesuai dengan kebutuhan. Salah satu sentra industri pembuatan jaket kulit berada di Garut, Jawa Barat. Di kawasan ini, kita bisa menemukan beragam jaket kulit yang terbuat dari kulit domba. Jaket kulit yang diproduksi kini mulai mengikuti tren dunia. Untuk mengikuti tren itu, produsen harus melihatnya di sejumlah majalah fashion. Tak heran jika kini, jaket kulit yang dihasilkan pengrajin Garut mulai digemari warga negeri tetangga. Awalnya, jaket kulit mulai menjadi tren saat perang dunia pertama. Setelah itu, jaket kulit bertujuan untuk menstabilkan atau menghangatkan suhu tubuh para pilot dan kru pada ketinggian ribuan kaki di udara. Sayangnya, pada saat itu, jaket yang dibuat jauh dari harapan kegunaan dan kepraktisan. Barulah, pada awal tahun 1915, para pilot dari Royal Flying Corps, yaitu jasa penerbangan di wilayah Prancis dan Belgia, mulai memakai jaket kulit berlengan panjang. Gak hanya kaum pria, para kaum hawa pun mulai menjadikan jaket kulit sebagai bagian dari koleksi pakaian mereka. Jaket kulit akan memunculkan kesan maskulin pada wanita yang memakainya. Keren kan? Yang berikutnya adalah sepatu kulit. Dari tahun ke tahun, dunia fashion terus berkembang. Tidak hanya fashion, sepatu kulit juga mengalami perkembangan yang cukup besar. Dikarenakan kebutuhan akan alas kaki berbahan kulit menjadi salah satu kebutuhan prioritas bagi kaum Adam dan Hawa. Sepatu berbahan kulit sepertinya menjadi koleksi yang harus dimiliki oleh para eksekutif muda. Model yang klasik dan elegan menjadi ciri khas sepatu berbahan kulit. Dahulu, menggunakan sepatu berbahan kulit hanya populer di kalangan pria dewasa. Namun kini, remaja hingga eksekutif muda pun mulai tertarik dengan sepatu ini. Sepatu berbahan kulit selain nyaman dipakai, bahannya yang alami tergolong awet. Oleh karena itu, model sepatu berbahan kulit tidak akan pernah mati, bahkan mengalami perkembangan yang lebih baik. Ada beberapa daerah di Nusantara yang menjadi sentra penghasil sepatu kulit. Di antaranya Kabupaten Magetan, Sidoarjo Jawa Timur, dan Cibaduyut di Bandung. Sampai saat ini, daerah ini masih menghasilkan sepatu kulit terbaik. Wah, asik juga ya membahas mengenai berbagai olahan kulit. Enang sahabat ragam, selain untuk fashion, masih ada lagi kok aneka barang yang dihasilkan dari kulit binatang. Saat lagi ya sahabat ragam, jangan kemana-mana. Terima kasih telah menonton!